Selamat datang di Wibus Center Tempatnya alur cerita manhua terbaru Siap poh, sekali ini saya akan mengalur cerita manhua terbaru Yaitu Inversion Ya, ini adalah manga ya Manga yang berwarna Wah, ini era baru dari webtoon Sampai-sampai orang-orang Jepang sudah beralih ke manga yang berwarna Dan ya, ini sangat menarik sekali Karena MC kita sangat-sangat overpower Dan oke dah, kita langsung aja lah ke alur ceritanya Yaitu Inversion Capcus Scene diawali dari seseorang yang terhuyung-huyung Ya, ia kesakitan dan ia berjalan dengan terhuyung-huyung Dan sekarang ia berada di sebuah dungeon Tapi tampaknya ia sedang kesakitan gitu ya Dan waduh, malah jatuh itu orangnya Walau-walau-walau Ya, ia pun berusaha untuk bangkit kembali Akan tetapi Ya, orang itu malah nangis Wadidaw Ini orang gimana sih? Dan berkenalkan ini orangnya ya Ini adalah MC kita Namanya adalah Takamichi Yoshito Seorang challenger level rendah Dan Waduh, waduh, ada demon yang bersayap Ganas banget itu Ia mendekati si Takamichi Waduh, waduh, mau diapain Dan ternyata itu adalah elip demon Ia menatap Takamichi dengan senyum sinisnya Waduh, 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 ya Takamichi pun langsung berusaha untuk bangun Ia akan melawan si elip demon ini Tapi Kekuatannya sudah Sempoyongan itu Ini adalah sisa-sisa kekuatannya Dasar kutu kumpret Jangan tersenyum melihatku seperti ini Kau dasar bangke Akan gue kill ente Kau pikir aku menyerah Aku tidak akan pernah menyerah Kau yang harusnya menyerah disini Akan kutubres kau dengan pedang ini Walah, si elip demon itu cuma tersenyum sinis Ya, seolah-olah Dia meledek si Takamichi Waduh, malahan Ini demon gak ada akhlaknya sama sekali Dan Takamichi berlari dengan cepat Ia langsung menuju ke arah si elip demon Dan ia pun melompat untuk menebas si elip demon Akan tetapi Jir Catekannya membuat Takamichi Langsung terhempas Ya, ia terkena catekan dengan sangat-sangat fatal Walah-walah Ini sakit bos Ini sakit Dan kemudian Si elip demon mengeluarkan magic Ya, ia akan menembakkan magic missile Takamichi tidak bisa berbuat apa-apa Ia tergeletak Ia sudah kesakitan itu dah Dan ternyata Si demon menyerang Takamichi Dengan magic missile-nya Dan Jir Gak kena Tapi ternyata Waduh-waduh Si elip demon itu mengincar lantai Dia tidak mengincar Takamichi Walah Akhirnya Takamichi pun jatuh dari lantai itu Gila bener Dasar ku Pret kau elip demon Kenapa kau bermain-main denganku Wasem Demon itu mempermainkanku Awas saja kau ya Aku akan bales dendam Ya, kau akan aku kill dengan cara yang sama Awas saja kau dasar bangke Ya, si Takamichi pun terjatuh dalam sebuah lubang yang dalam Dan akhirnya Ia pun modar Ya, MC kita Modar bos Dan penjelasan dulu ya Di dunia ini Sudah ada magic tower Magic tower ini Tersebar di berbagai negara Dan ternyata Ada salah satu yang ada di Jepang Dan itu membuat negara Jepang Berubah drastis ya Soalnya Mereka telah memanfaatkan magic tower ini Dan ada juga magic tower yang ada di Amerika Ada juga yang ada di Gurun Sahara Wah, ada juga itu yang ada di Swiss Mantap Banyak banget itu magic towernya Dan magic tower itu Dijaga oleh para demon Ya, para demon yang selalu Mengincar manusia Wah, wah, wah Ngericu Tapi Di balik magic tower itu Ada harta karun yang sangat-sangat luar biasa Ada juga Kekuatan tersembunyi Yang dapat membangkitkan manusia Menjadi overpower Ya, saat ini manusia Memanfaatkan magic tower Untuk digunakan sebagai proses awakening Ya, mereka disebut Challenger Bukan hunter ya Tapi challenger Usah amat dah nyebutinya Dan untuk menjadi seorang challenger Seorang manusia harus mengkill demon Itu adalah cara tercepat Untuk menjadi seorang challenger Soalnya Para challenger membutuhkan Kristal dari demon Untuk membangkitkan magicnya Dan MC kita Takemichi Saat ini Adalah seorang challenger Level rendah Dan ia sangat apes Karena menemui Elite demon Walah-walah Ia pun modar Akan tetapi Ia tidak sepenuhnya modar Karena ia bangun kembali Ya, ia dibangkitkan kembali Takamichi pun bangun Tapi kepalanya puyeng Banget Njir Kepalaku puyeng Dan ini dia ya Ini adalah Terkait dengan Skill yang dimiliki oleh Takamichi Yaitu Infinite Revival Itu adalah skill Dimana si Takamichi Tidak akan pernah modar Soalnya Ketika ia modar Ia akan dibangkitkan kembali Walah-walah Skill ini mengurumanfaat Tapi Skill ini Bangin bener Takamichi tetap merasakan sakit Ketika ia diserang Walaupun ia bisa dibangkitkan kembali Itu adalah Pengalaman buruk Yang sangat-sangat tidak Ia inginkan Dan lagi Gara-gara Skill ini Ia mendapatkan Status yang buruk Dasar skill Bangke Ampas banget Dah Dan ya Kita flashback dulu ya Di kehidupan sebelum Takamichi Menjadi seorang Challenger Waktu itu Takamichi adalah Seorang petugas Kebersihan Dan Takamichi juga Seorang penjaga minimarket Ya Ia melakukan Double job Soalnya Ia butuh duit Bos Ia kan Nyatim piatu ya Dan ketika Pemerintah mengumumkan Akan ada Challenger baru Ya Takamichi pun Ikut mendaftar Ia mendaftarkan diri Sebagai seorang Challenger Dan ia mendapatkan Kristal ya Ia diberikan Kristal oleh Pemerintah Itu adalah Kristal skill Dan Takamichi mendapatkan Skill dari batu Yang ia peroleh Akan tetapi Skillnya itu adalah Infinite Revival Alias Hidup kembali Dari kematian Ya Skill ini sangat hebat Tapi Ia memiliki Penalti Alias Memiliki hukuman Setiap kali ia Modar Yaitu Statusnya Akan berkurang Ya Statusnya Akan berkurang Setiap ia Modar Waduh Ini sangat Menyebalkan Soalnya Ia telah berjuang Untuk naik level Tapi malah Modar Ya Diawali dengan Modar Dikil sama Goblin Status poinnya Malah berkurang 50 poin Gili bener Kemudian Dikil sama Elite Global Ya Itu membuat Poin HPnya Berkurang 500 Ia pun pernah Modar Tenggelam Attacknya langsung Berkurang 70 poin Ia juga pernah Kesamber Bledek Poin Defendnya Langsung Berkurang Lagi Gile Ampun Dan hasilnya Pandai statusnya Jadi seperti ini HPnya Berkurang Attacknya Berkurang Defendnya Berkurang Agilitynya Juga Berkurang Ini semua Gara-gara Skill Infinite Revival Dasar Kupret Kupret Apes Apes Kenapa Nasibku Jadi Seperti Ini Ya Seolah-olah Saat ini Takamichi Dihantui Oleh Beberapa Hantu Ya Hantu Dimana Ia adalah Kematiannya Sendiri Jir Malahan Kemudian Kembali Ke posisi Sekarang Saat Takamichi Sudah Bangun Dari Kematiannya Ia Bangun Dan Ia Kaget Ia berada Di dalam Gua Walah Ini Gua Atau Runtuhan Kuno Ini Aneh Sekali Kemudian Takemichi Melihat Sesuatu Yang Bercahaya Wah Apa Anda Itu Bercahaya Sangat Terang Dan Ternyata Itu Adalah Ultra Rare Ya Kristal Dengar Tingkatan Ultra Rare Gila Bener Itu Super Langka Bos Itu Kristal Skill Yang Super Langka Gila Bener Itu Ada Di Hadapanku Oke Kalau Aku Melihatnya Artinya Itu Adalah Milikku Aku Akan Mengambilnya Dan Oke Takemichi pun Berjalan Ia akan Mengambil Kristal Ultra Rare Itu Akan Tetapi Trong Waduh Ada Jebakannya Gila Bener Takemichi Dijerot Dengan Puluhan Pisau Waduh Ngeri Itu Gue Sensor Ya Takemichi pun Modar Dan Poin STR Berkurang 65 Njir Ia pun Hidup Lagi Ia pun Berjalan Kembali Untuk Mendapatkan Kristal Ultra Rare Tapi Ia jadi Ketakutan Karena Di depannya Banyak Sekali Jebakannya Gili Bener Tapi Ya Itu Untuk Mendapatkan Kristal Ultra Rare Itu Aku Tidak Boleh Menyerah Aku Akan Terus Berjalan Ya Takemichi pun Berjalan Dengan Kesakitan Tapi Tung Loh Ada Cebakan Lagi Waduh Itu Ada Patung Naga Yang Muncul Sepertinya Ia Mau Menyembur Dan Tung Waduh Disembur Takimichi pun Modar Lagi Dan Skill Infinite Revevel Pun Aktif Ia Langsung Kehilangan 250 Poin HP Aduh Minus Lagi Minus Lagi Ya Takemichi pun Bangun Ia pun Berhasil Melewati Naga Api Itu Dan Kemudian Ia berjalan Kembali Ia akan Mendapatkan Kristal Ultra Itu Dan Ternyata Waduh Takemichi Sudah Gelap Mata Ia akan Mendapat Kristal Itu Apapun Yang Terjadi Walaupun Rintangan Ada Di depan Matanya Dan Ribuan Kematian Akan Dihadapinya Ia tidak Menyerah Ia pun Langsung Aktifkan Semua Kekuatannya Ia akan Mendapatkan Kristal Itu Tidak Ada Jalan Selain Mendapatkannya Ayoda Dan Takemichi pun Lari Ia berlari Untuk Mendapatkan Kristal Ultra Rare Tapi Ada Pisau Gede Banget Di Atasnya Gili Mudarlah Waduh Poin MP Langsung Berkurang 80 Dan Mudar Lagi Poin Teknik Berkurang 55 Dan Mudar Lagi Kesetrum Wajir Bener 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 Poin Fit Langsung Berkurang 90 Poin Resisten Berkurang 40 Dan Ampun Ini Seperti Disiksa Ini Si Takemichi Gile Ini Orang Ia bener Bener Kesakitan Dan Poin Intelijen Berkurang 60 Wah Banyak Yang Berkurang Dan Ternyata Akhirnya Akhirnya Takemichi Berhasil Mencapai Ke Kristal Ultra Rare Ia berhasil Memegangnya Ini adalah Kemenangan Setelah Puluhan Kematian Yang Mengerikan Bagi Takemichi Ini adalah Kemenangan Yang Mutlak Ia cuman Memiliki Skill Hidup Kembali Jadi Ia Mewanfaatkannya Dengan Baik Tapi Itu Membuat Takemichi Sangat Kelelahan Dan Sangat Terkuras Itu Soalnya Semua Poin Statusnya Telah Minus Gile Dada Dan Setelah Diaktifkan Ternyata Itu Adalah Magic Stone Magic Stone Itu Memiliki Skill Baru Ya Takemichi Akan Diberikan Skill Baru Yaitu Skill Ultra Rare Dan Setelah Diaktifkan Takemichi Mendapatkan Skill Inversion Waduh Skill Inversion Apa Ada Tapi Setelah Mendapatkan Skill itu Takemichi Merasa Ada Yang Aneh Dengan Tubuhnya Tubuhnya Menjadi Ringan Dan Ia Merasa Tubuhnya Menjadi Lebih Overpower Wah Ada Apa Ini Dia Dan Setelah Dibuka Statusnya Gili Bener Semua Status Min Malah Berubah Menjadi Plus Apa Ada Ternyata Semua Poin Status Yang Tadi Berkurang Akibat Kematian Semuanya Telah Bertambah Kembali Ya Poin Status Yang Berkurang Telah Berubah Menjadi Poin Bertambah Dan Itu Berkat Skill Baru Yaitu Inversion Ya Takemichi Kaget Ini Poin Status Statusnya Berber Gili Ini Sudah Rank SS Mantap Dan Takemichi Pun Langsung Membuka Keterangan Dari Skill Barunya Itu Itu Adalah Inversion Keterangannya Skill Ini Dapat Membalikan Semua Efek Negatif Ataupun Efek Positif Dan Juga Dapat Membalikan Status Normal Status Support Atau Status Abnormal Walah Semuanya Terbalik Ya Jadi Setiap Status Negatif Yang Terjadi Takemichi Akan Mendapatkan Status Positif Itu Artinya Setiap Kali Ia Mudar Ia Kan Menjadi Lebih Kuat Wah Mantap Ini Sangat Mantap Tapi Apa Ini Memang Baik Untuk Ya Lagian Aku Kan Belum Makan Aku Belum Bayar Uang Sewa Aku Juga Belum Punya Duit Untuk Biaya Hidup Sayang Sekali Kristal Ultra Malah Aku Gunakan Harusnya Kan Aku Jual Saja Mungkin Bisa Dapat Triliunan Walah Walah Waduh Duitku Malah Hilang Tapi Yadahlah Bodo Amat Aku Akan Mengaktifkan Semua Skill Aku Miliki Lebih Baik Aku Mudar Sajalah Mudar Berkali-kali Biar Aku Tambah Kuat Walah Malah Mau Mudar Dan Oke Sekarang Takemichi Sudah Tidak Takut Mudar Lagi Soalnya Setiap Ia Mudar Ia Kan Bertambah Kuat Bos Bodo Amat Dengan Mudar Semua Kematian Yang Tadi Ia Alami Sekarang Telah Menjadi Kekuatannya Ini Sangat Luar Biasa Bos Aku Telah Menjadi Challenger Level SSS Gile Tapi Aku Tidak Mau Mudar Lagi Itu Sangat Menakutkan Ya Sampai Sampai Takemichi Merinding Itu Karena Ia Teringat Dengan Rasa Sakit Yang Ia Derita Waduh Waduh Ya Semua Ini Telah Terbayarkan Aku Telah Mendapatkan Sesuatu Yang Luar Biasa Akan Tetapi Takemichi Malah Ketakutan Ya Ia Takut Dengan Apa Yang Ada Depannya Yaitu Jebakan Jebakan Yang Menantinya Ketika Ia Mau Kembali Waduh Apa Aku Akan Mudar Lagi Kayaknya Enggak Aku Tidak Akan Mudar Lagi Dengan Kekuatan Ini Aku Takemichi pun Langsung Berlari Dan Gile Larinya Cepet Banget Takemichi Kaget Dan Ternyata Waduh Itu Ada Tembok Yang Langsung Menghadang Itu Adalah Tembok Tombak Dan Serot Waduh Ada Puluhan Tombak Yang Mengicar Takemichi Takemichi Pun Terus Berlari Dan Tombak Itu Langsung Tepat Ada Di Depan Matanya Waduh Gas Dan Serot Ya Takemichi Melompat Lompat Dengan Cepat Ia Menghindari Semua Tombak Yang Ada Depannya Dan Berhasil Takemichi Berhasil Menghindari Semua Tombak Waduh Gile Bener Kecepatan Yang Sangat Overpower Dan Trash Ya Takemichi Berhasil Menghindari Jebakan Listik Yang Ada Depannya Waduh Insting Yang Sangat Sangat Luar Biasa Okila Lanjut Dan T Takemichi Langsung Memasang Kuda Kuda Ia Berlari Dengan Cepat Dan Wuuu Gile Bener Itu Kecepatan Maksimal Takemichi Berlari Wah 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 Itu Sangat Cepat Sekali Dan Itu Dia Itu Ada Pedang Yang Besar Wah Wah Itu Sangat Pelan Sekali Dan Berhasil Dilalui Dengan Sangat Mudah Dan Wuuu Oke Istirahat Dulu Sepertinya Tahap Pertama Dari Jebakan Jebakan Itu Telah Aku Lalui Dan Oke Sekarang Dilanjutkan Ancang Ancang Dulu Dan Itu Dia Si Patung Naga Yang Nyembur Ya Patung Naga Itu Mau Menyemburkan Apinya Takemichi Langsung Mengambil Pisa Dari Inventorinya Dan Oke Dia Ini Dia Pisa Oke Langsung Bersiap Dan Hancur Lebur Takemichi Langsung Menghancurkan Patung Naga Itu Akan Tapi Ya Takemichi Malah Diam Ya Itu Ada Pedang Yang Meluncur Ke Arahnya Wala Wala Tapi Takemichi Instintnya Sudah Sangat Overpore Ia pun Langsung Serang Ia Langsung Menangkis Semua Pedang Pedang Yang Meluncur Ke Arahnya Gile Gile Kecepatannya Sangat Gile Itu Bos Ya Semuanya Telah Beres Takemichi Pun Berdiri Dengan Sangat Guli Ia Telah Overpower Kecepatannya Sangat Luar Biasa Responnya Sangat Luar Biasa Instintnya Juga Sangat Overpower Ya Ia Merasa Dirinya Sangat Sangat Luar Biasa Kuat Ini Semua Berkat Skill Infinite Revival Yang Dibalik Dengan Skill Inversion Wah Mantap Dah Ia Tidak Menyangka Akan Mendapatkan Skill Yang Sangat Overpower Dua Skill Ini Akan Menjadi Kekuatan Yang Sangat Sangat Mematikan Bagi Semua Orang Mantap Sekarang Saatnya Untuk Mengkill Para Demon Itu Dan Oke Itu Pintu Masuknya Ya Itu Pintu Masuk Yang Dibuat Oleh Si Demon Wajir Tinggi Banget Apakah Aku Mampu Untuk Menaikinya Oke Dicoba Dulu Aku Akan Melompat Dan Takemichi Berlari Dengan Cepat Ia Langsung Melompat Lompat Seperti Flash Gile Bener Itu Ya Setiap Dinding Yang Dari Situ Dijadikan Pijakan Untuk Melompat Wah Kecepatan Yang Sangat Gile Poli Itu Dan Ia Berhasil Mencapai Lantai Atas Dan Ya Itu Dia Si Demon Demon Yang Tadi Melukainya Bang Bener Saatnya Aku Membalas Perbuatan Mu Tadi Bersiaplah Demon Kutuk Kumpret Dan Oke Si Demon Itu Langsung Berlari Ke Arah Takemichi Dan TANG Catekannya Ditahan Sama Pedang Takemichi Ya Takemichi Pun Langsung Melompat Ke Belakang Ia Bersiap Kembali Untuk Menyerang Si Demon Ini Ya Demon Itu Pun Berubah Bentuk Ia Langsung Kemode Power Gile Bener Oke Bersiaplah Demon Kutuk Kumpret Kau Tadi Kanaku Lukai Bersiaplah Dan Waa Jir Si Demon Yang Langsung Power Up Itu Takemichi Pun Langsung Power Up Ia Kan Mengkill Kali Ini Ayo Maju Sini Dasar Demon Kutuk Kumpret Kau Telah Mempermainkanku Tadi Sekarang Kau Yang Kanaku Permainkan Dan Oke Takemichi Pun Langsung Dance Ia Berlari Dengan Tajam Menuju Si Demon Takemichi Langsung Berlari Ke Arah Elite Demon Ya Si Elite Demon Pun Bersiap Untuk Menyerang Si Takemichi Ia Mau Mencatek Takemichi Dan Wish Gagal Gagal Takemichi Berhasil Menghindar Dan Wukid Langsung Dicrot Waduh Waduh Langsung Dapat Potol Ya Tangannya Si Elite Demon Langsung Potol Dicrot Sama Si Takemichi Dan Bersi Takemichi Melompat Ia pun Langsung Bersiap Kembali Untuk Menyerang Dan Tendangan Mau Dan Tendangan Gile Bener Tendangan Takemichi Langsung Membuat Si Elite Demon Kebentur Tembok Dengan Keras Gile Bener Itu Power Takemichi Kau Lemah Sekali Sepertinya Aku Akan Membalas Perbuatan Tadi Dasar Demon Tolol Maju Sini Kau Dan Ternyata Waduh Si Elite Demon Malah Mengeluarkan Magic Skill Takemichi Pun Sadar Kalau Itu Adalah Magic Missile Dan Ya Takemichi Pun Langsung Berlari Dengan Cepat Ia Mau Menghindari Magic Missile Itu Dan Magic Missile Dikeluarkan Sama Si Elite Demon Ya Elite Demon Langsung Ngos Ngosan Itu Ia Mengeluarkan Magic Missile Dengan Maksimal Sampai Sampai Si Elite Demon Itu Malah Kesakitan Karena Ia Terlalu Berlebihan Menggunakan Magic Skill Waduh Gas Wat Tapi Ternyata Takemichi Berhasil Menghindar Dengan Sempurna Ia Berlari Dengan Kecepatan Maksimal Wah Inti Inti Kuat Kuat Sekali Malahan Kau Menembuhkan Tangan Mula Wah 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 Kau Memang Elite Demon Yang Kuat Tapi Sepertinya Kau Bukan Dari Lantai Tiga Soalnya Kau Itu Sangat Kuat Sekali Dan Ya Penjelasan Dulu Di Magic Tower Ada Beberapa Lantai Dan Takemichi Sekarang Ada Di Lantai Tiga Dan Ada Seratus Lantai Di Magic Tower Wah Wah Banyak Banget Dan Kemudian Takemichi Kembali Berlari Dengan Cepat Dan Serangan Takemichi Langsung Dihadang Oleh Seed Elite Demon Dan Jir Keluar Juga Itu Sayap Dan Sok We Elite Demon Menghempaskan Sayap Dan Itu Membuat Angin Di Sekitar Situ Jadi Terhempas Wala Wala Takemichi Langsung Berlindung Itu Ia pun Langsung Melompat Untuk Menghindari Serangan Dari Elite Demon Tapi Si Elite Demon Langsung Terbang Dan Ia langsung Mengejar Takemichi Dan Jir Catekan Si Elite Demon Menyerang Takemichi Tapi Takemichi Berhasil Menghindar Ia Menghindar Dengan Menangis Semua Serangan Catekan Itu Dan Wuuuuh Serangan Overpower Diluncurkan Sama Elite Demon Takemichi Berusaha Untuk Menahannya Dan Tung Jir Serangan Itu Langsung Membuat Takemichi Terhempas Kebawah Tapi Takemichi Berhasil Menahannya Wala 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 Kau Kau Itu Kuat Sekali Kau Itu Memang Overpower Bahkan Dengan Kekuatanku Sekarang Kau Bisa Mengimbanginya Kau Itu Sebenarnya Demon Dari Mana Dan Ternyata Zuuu Jir Elite Demon Yang Malah Mengeluarkan Aura Gelap Waduh Ngeri Banget Ini Bos Ya Si Elite Demon Terbang Ia Langsung Mengamati Pergerakan Dari Takemichi Sedangkan Takemichi Ia Langsung Bersiap Untuk Melakukan Serangan Selanjutnya Dan Itu Dia Ya Si Elite Demon Mau Mengeluarkan Magic Skill Lagi Kali Ini Ada Dua Magic Skill Waduh Kau Masih Memiliki Tenaga Kau Hebat Sekali Elite Demon Dan Ternyata Crak 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 Wala Apa Anda Itu Ada Listrik Hitam Dan Cik Cik Ia Tidak Mau Menembakkan Magic Skill Tapi Ternyata Ia Mengambil Pedang Dari Magic Skill Gile Bener Dan Ini Dia Ia Mengambil Black Iron Sword Dari Magic Skill Itu Gile 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 Ia Malah Mau Adu Pedang Sama Si Takemichi Itu Ya Takemichi pun Bersiap Sepertinya Ia Kan Kerepotan Dengan Pedang Itu Dan Si Elite Demon Menebas Takemichi Dengan Tebasan Yang Sangat Sangat Gile Dan Ternyata Tebasan Itu Malah Menghantarkan Thunder Black Iron Gile Bener Thunder Black Iron Itu Menyerang Takemichi Takemichi pun Langsung Menghindari Semua Serangan Itu Ya Ia Berlari Menghindari Serangan Thunder Black Iron Walang Walang Geri Serangannya Tapi Ternyata Si Elite Demon Malah Mengejar Takemichi Yang Sedang Berlari Takemichi Langsung Ditung Jir Diserang Sama Pedang Untungnya Takemichi Bisa Menahan Serangan Itu Dan Gile Serangannya Sangat Kuat Sekali Sampai Takemichi Terhempas Itu Asyem Ternyata Kau Sangat Kuat Sekali Aku Tidak Menyangka Kau Sekuat Itu Dan Ternyata Waduh Si Elite Global Malah Menggenggam Magic Missile Ia Mau Menembakkannya Ke Arah Takemichi Waduh Gas Dan 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 Ya Langsung Takmichi Mudah Kena Magic Missile Itu Ya Takmichi Is Dead Ia pun Langsung Mendapatkan Dead Penalty STR Berkurang 40 Tapi Ia hidup Kembali Dan Mendapatkan Skill Inversion Langsung STR Bertambah 40 Si demon Pun Pergi Ia merasa Telah Menang Akan Tetapi Takemichi Bangkit Dan Ia langsung Menebas Si Elite Demon Bersiaplah Kau Dan To Gile 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 Kakemichi Yang telah Menambahkan Poin STR Langsung Menyerang Dengan Kuat Ya Si Elite Demon Malah Kesusahan Mendahan Serangan Dari Takemichi Apa Apaan Dan Ternyata Takemichi Malah Berputar Putar Ia akan Menyerang Si Elite Demon Dan TANG Ya Si Elite Demon Menahan Serangan Takemichi Dan TANG 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 Ya Ia berkali-kali Menahan Serangan Takemichi Tapi Ia Kepayahan Sudah Dan Mungkin Sasakan Ini Elite Demon Kampret Rasakan Ultiku Bersiaplah Dan SAUS SAUS Jir Diserang Dengan Kekuatan Penuh Tapi Malah Bisa Ditahan Walah-walah-walah Takemichi Kaget Serangan Yang Bener-bener Ditahan Sama Si Elite Demon Padahal Ini Sudah Serangan Yang Overpower Dan Serang Ampun Dahlah Takemichi Malah Disetrum Sama Black Thunder Iron Ya Ia pun Modar Kembali Dan Mendapatkan Penalty Minus 60 Agility Dan Ya Langsung Hidup Kembali Dan Inversion Diaktifkan Bertambahlah Agility Menjadi 60 Dan Ya Hidup Kembali Si Takemichi Itu Ia pun Menatap Si Elite Demon Itu Wah Wah Kau Membuatku Semakin Kuat Elite Demon Sekarang Terimalah Ini Dan Serang Ia berlari Dengan cepat Takemichi Kecepatannya Bertambah Pesat Ya Si Elite Demon Panik Ia tidak Bisa Melihat Kecepatan Si Takemichi Dan Serang Ya Takemichi Menyerang Si Elite Demon Dengan Kecepatan Penuh Ia langsung Berada Di belakang Si Elite Demon Dan Si Elite Demon Langsung Meledang Tapi Ternyata Si Elite Demon Tidak Kau Kau Sepertinya Sangat Susah Dikalahkan Apa Kau Juga Memiliki Skill Untuk Hidup Kembali Wah Wah Sepertinya Kau Sama Sepertiku Ya Oke Kalau Gitu Sepertinya Pertarungan Ini Akan Panjang Dan Ternyata Walang Malah Modar Itu Si Demon Gue Kira Dia Memiliki Skill Revival Juga Malah Ngilang Waduh Malah Modar Disini Dada Tapi Yah Malah Nggak Ngedrop Sama Sekali Lagi Waduh Ternyata Elite Demon Malah Tidak Ada Apapanya Apes Apes Ruh Gini Dah Apalagi Pedangnya Si Takemeji Itu Malah Sudah Mertak Kertak Itu Malah Mau Hancur Dan Tar Beneran Malah Hancur Wala Malah Kan Pedangnya Rusak Waduh Waduh Sepertinya Aku harus Ganti Pedang Ini Beli Lagi Pedang Dan Oke Untuk Menambah Uang Jajan Takemeji Pun Akan Mengambil Magic Crystal Ya Itu Magic Crystal Yang Tumbuh Disitu Itu Bisa Ditukar Dengan Duit 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 Ambil Duit Ini Untuk Beli Pedang Dan Oke Sin Pun Berpindah Di Safe Area Lantai Satu Di Safe Area Ini Adalah Tempat Dimana Para Challenger Bisa Istirahat Ya Ini Adalah Tempat Dimana Tidak Ada Monster Jadi Setiap Challenger Bisa Istirahat Dengan Tenang Disini Mereka Ngobrol Mereka Tidur Ya Mereka Semua Istirahat Ketika Ada Di Safe Area Soalnya Berada Di Magic Tower Itu Capek Bos Mencari Harta Karun Kekil Monster Mencari Drop Item Ya Semua Itu Dilakukan Oleh Challenger Dan Itu Sangat Melelahkan Dan Lagi Setiap Challenger Itu Akan Mendapatkan Magic Crystal Mysterious Dari Pemerintah Dan Itu Ya Saitakemichi Ketika Ia Berada Dalam Pemerintah Ia Malah Dikasih Crystal Infinite Revival Waduh Malahan Kemudian Takemichi Ada Disitu Dan Ia Sudah Membeli Satu Pedang Baru Itu Adalah Pedang Silver Sword Ia Berhasil Membelinya Tadi Ya Rumayan Mahal Ya Semua Uangnya Habis Tadi Ya Buat Beli Pedang Ini Wajer Padahal Baru Dapat Duit Malah Sudah Habis Duitnya Waduh Waduh Oke lah Kita cari Duit lagi Kita cari Duit yang Banyak Dan Ternyata Semua Challenger Yang ada Disitu Menatap Si Takemichi Waduh Waduh Takemichi Ternyata Terkenal Disitu Ia Terkenal Dengan Si Challenger Yang Bodoh Soalnya Ia Apes Banget Dan Mendapatkan Skill Infinite Revival Ya Para Challenger Disitu Tau Kalau Infinite Challenger Itu Sangat Sangat Apes Orang Yang Tidak Ia Modar Dan Itu Adalah Skill Kutukan Yang Harusnya Tidak Didapatkan Oleh Challenger Jika Kau Modar Itu Berarti Kau Akan Minus Minus Statusnya Wala 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 Tapi Mereka Semua Tidak Tau Dengan Skill Baru Yang Dimiliki Si Takemichi Wah Ia Pun Tersenyum Mendengar Ocehan Dari Mereka Semua Tapi Jengkel Banget Semuanya Malah Mengguncing Takemichi Mereka Semua Mengasihani Takemichi Yang Memerapatkan Skill Infinite Revival Waduh Kasian Amat Boca Jir Tapi Takemichi Berfikir Lain Setelah Ia Mendapatkan Skill Inversion Ia Malah Mendambakan Kematian Wala Wala Ya Gimana Ya Kalau Dia Modar Ia Akan Mendapatkan Poin Status Plus Jadi Ia Akan Bertambah Kuat Dengan Poin Status Mereka Semua Tidak Tau Mereka Tidak Tau Kalau Aku Sekarang Telah Bertambah Kuat Mantap Enak Sekali Menjadi Kuat Seperti Ini Dan Ternyata Jir Apa Itu Siapa Itu Yang Buat Keributan Di Safe Area Wala Apa Itu Monster Dan Ternyata Itu Bukan Monster Itu Adalah Seorang Challenger Yang Baru Memasuki Safe Area Waduh Waduh Itu Namanya Adalah Nogishi Sama Ya Nogishi Gitu Nogishi Ini Adalah Seorang Dominator Atau Dia Adalah Seorang Challenger Yang Berhasil Mengalahkan Boss Area Waduh Malah Ketemu Orang Ini Wala Wala Apes Bener Dah Ya Gimana Lagi Si Nogishi Ini Berhasil Mengalahkan Boss Level Menengah Dan Boss Yang Dikalahkan Itu Telah Ngedrop Item Yaitu Item Dominator Itu Adalah Item Pertahanan Yang Digunakan Oleh Si Nogishi Dengan Item Tameng Itu Ia Berhasil Mencapai Tier Menengah Ya Tingkat Menengah Challenger Tingkat Menengah Wah Gila Gila Bener Ini Orang Ini Orang Kuat Juga Tapi Ada Cewek Yang Marah Marah Sama Deminator Indu Yang Marah Marah Sama Nogishi Soalnya Ya Tidak Mau Diajak Untuk Bergabung Dengan Partinya Malah Dipaksa Ya Ada Dua Cewek Yang Dipaksa Untuk Bergabung Dengan Parti Si Nogishi Itu Si Rambut Pirang Namanya Mana Yang Rambut Hitam Namanya Yuri Mereka Berdua Adalah Challenger Level 15 Dan Level 13 Itu Berarti Mereka Adalah Challenger Tingkat Rendah Si Maya Protes Kalau Ia Tidak Mau Ikut Si Deminator Lagi Soalnya Orang Ini Sangat Sangat Bangki Dia Itu Bukan Deminator Yang Asli Dia Itu Seorang Penipu Waduh Penipu Yuri Jadi Ingat Ya Kalau Dari Tadi Si Deminator Ini Tidak Menggunakan Kekuatannya Ia Malah Berada Di Belakang Dan Si Yuri Harus Mengeluarkan Magic Terus Menerus Ia Jadi Kecapean Dah Dan Si Mana Juga Sama Ia Merasa Si Deminator Ini Memanfaatkan Dirinya Jadi Ia Mau Keluar Dari Partinya Bangki Bener Hoi Hoi Kalian Berdua Harus Bersyukur Kalian Bersama Parti Sang Deminator Aku Ini Kuat Loh Kalian Harusnya Bersyukur Mendapatkan Menerkan Parti Sepertiku Waduh Capek Bener Gak lah Gue Keluar Dari Partimu Bodoh Amat Dah Sudahlah Susana Pergi Aku Sudah Muluk Dengan Dasar Bangki Kau Nantang Aku Ini Adalah Item Aegis Nimesis Ini Adalah Item Sang Deminator Drop Item Dari Boss Monster Menengah Kau Harusnya Tawakan Hal Itu Kalau Kau Mau Mencobanya Silahkan Boss Silahkan Serang Aku Kau Akan Tahu Kekuatan Dari Si Tameng Ini Walau Walau Dua Cewek Ini Dibuli Sama Si Deminator Waduh Dua Cewek Itu Pun Tidak Berkutik Ia Merasa Kalah Melawan Si Deminator Akan Tetapi Yuri Mana Ya Si Takemichi Memanggil Dua Cewek Itu Ternyata Takemichi Mengenali Dua Cewek Itu Hoi Hoi Apa Kabar Apa Kalian Sehat Wala Takemichi Kau Itu Challenger Yang Mendapatkan Skill Infinite Revival Waduh Ternyata Kau Ada Disini Wala Sepertinya Gue Punya Tameng Yang Bisa Gue Gunakan Terus Menerus Mantap Kau Adalah Tameng Yang Sempurna Untuk Aku Korbankan Kau Langsung Masuk Partiku Wajah Boss Kau Harus Masuk Partiku Ayo Ayo Kau Akan Aku Jadikan Tameng Hidup Ya Tameng Untuk Aku Naik Level Bagaimana Boss Apa Kau Bersedia Kalau Kau Tidak Bersedia Ya Udah Gue Paksa Aja Kamu Cok Cepetan Ikuti Aku Kau Harus Mengikuti Aku Sekarang Juga Dasar Bang Keda Seorang Challenger Itu Harusnya Berpikir Positif Bukan Jelek Kayak Enti Dasar Badut Bodoh Wala Badut Orang Yang Mengalahkan Boss Dungeon Malah Dikatain Badut Bodoh Waduh Dua Cewek Itu Jadi Ngelek Dah Tapi Ternyata Dua Cewek Itu Mengajak Si Takemichi Untuk Bergabung Dengan Partinya Saja Ia Mau Keluar Dari Partinya Si Deminato Dan Bersama Takemichi Saja Waduh Malahan Oke Kalau Gitu Kalau Kau Mengatakannya Ayo Kita Langsung Ke Ruang Boss Dungeon Ini Ya Kita Akan Ke Ruang Boss Dari Lantai Dungeon Sini Waduh Malahan Langsung Diajak Ke Boss Dungeon Waduh Ya Yuri Jadi Kaget Ini Takemichi Malah Nekat Bener Dah Apa Kalian Tidak Mau Katanya Kalian Mau Bergabung Dengan Partiku Ayolah Kita Membentuk Parti Gimana Malah Ngelak Sendiri Dan Ternyata Kau Sangat Cerewet Sekali Sepertinya Kau Harus Merasakan Tamengku Ini Dan Tum Ya Si Deminator Langsung Menyerang Takemichi Tapi Takemichi Tenang Tenang Aja Ia Malah Berdiri Dengan Santai Dan Sos Gak Kena Sos Gak Kena Sos Gak Kena Lagi Jir Takemichi Menghindari Semua Serangan Deminator Dan Tum Waduh Malah Disenggol Langsung Guling Guling Gitu Nah Walau Walau Nogi Si Deminator Malah Kerjatuh Langsung Disikut Sama Takemichi Malahan Ya Si Deminator Malah Bingung Kenapa Takemichi Cepat Banget Apa Yang Terjadi Apa Aku Kesandung Dan Ternyata Walau Orang Cemen Kayak Ente Berani Beraninya Melawanku Kau Itu Cuman Bisa Aku Senggol Langsung Jatuh Walau Cemen Boang Dah Waduh Yuri Dan Mana Jadi Bingung Kenapa Si Takemichi Bergerak Dengan Cepat Ya Kekuatannya Sangat-sangat Gile Kecepatannya Malah Tidak Bisa Diukur Mereka Berdua Jadi Kaget Dengan Power Si Takemichi Jadi Gimana Kalian Berdua Apakah Kalian Mau Mengikut Ikut Kita Kan Berburu Boss Monster Kalian Mau Ikut Nggak Waduh Malahan Diajak Langsung Ke Boss Monsternya Dan Oke Sin pun Berpindah Di Lantai 4 Magic Tower Ya Sekarang Demi Minator Dan Teman-temannya Malah Mengikuti Takemichi Yang Mau Berburu Boss Monster Malah Malahan Nggak Jadi Dupak Itu Mereka Malah Bergabuk Dengan Takemichi Waduh Malahan Tapi Takemichi Ditanya Sama Dua Cewek Itu Ya Yuri Sama Mana Bingung Dengan Takemichi Kenapa Si Takemichi Ini Kuat Banget Kecepatannya Sangat Gile Ia Malah Tidak Melihat Kecepatan Takemichi Ketika Diserang Sama Si Demi Minator Waduh Sepertinya Kau Telah Berubah Apakah Kau Telah Meningkatkan Statusmu Atau Kau Malah Naik Level Dengan Cepat Ya Yuri Jadi Khawatir Dengan Takemichi Kalau Kau Mengizinkan Mereka Semua Gabung Disini Kau Akan Dihajar Sama Mereka Semua Ya Tenang Saja Kalian Berdua Aku Ini Takemichi Yushiro Seorang Challenger Level Rendah Jadi Kalian Tenang Saja Jir Ente itu Level Rendah Malah Tetang Aja Gimana Mau Tenang Wala 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 Waduh Dah Dah lah Bodo Amat Terserah Ente Takemichi Waduh Yaudah Ya Lagian Mereka Itu Sangat Sangat Bingung Dengan Takemichi Larinya Sangat Cepat Ia Merset Takemichi Ini Bunyi Bunyi Kekuatannya Waduh Waduh Dan Oke Mereka Semua Pun Berjalan Mereka Mencari Boss Monster Laki Empat Tapi Takemichi Malah Protes Kenapa Disini Gak Ada Monster Sama Sekali Ia Ingin Ngekill Boss Ngekill 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 Malah Sepi Banget Disini Dan Ternyata Jir Suara Apa Itu Itu Suaranya Mengagetkan Semua Anggota Pari Disitu Langsung Siap Siaga Mereka Sepertinya Mendengar Aura Monster Dan Ternyata Serang Waduh Itu Ada Monster Menggunakan Palu Mau Membentung Si Deminator Dan Wah Itu Monster Langsung Menyerang Deminator Deminator Langsung Bertahan Dengan Tameng Nemesis Dan Woke Langsung Di Wuz Wuz Jir Malah Lompat Itu Si Monsternya Ternyata Itu Lizardman Ya Lizardman Tingkat Menengah Waduh Gaswat Itu Monster Yang Sangat Hebat Boss Lizardman Itu Langsung Merau Merau Ia berteriak Melihat Ada Manusia Berada di Wilayahnya Waduh Malah Teriak Teriak Diam Kenapa Berisik Cuk Dan Ternyata Waduh Si Takemichi pun Langsung Bersiap Ia sepertinya Mau mengeluarkan Jurusnya Dan Dan Gili Ternyata Ada Banyak Lizardman Disitu Mereka Semua Berada Di Atas Takemichi Gaswat Dan Ya Semua Lizardman Disitu Langsung Turun Mereka Menyerang Partinya Si Takemichi Itu Waduh Gaswat Ya Kita Harus Pergi Dari Sini Aku Tidak Bisa Meleduhi Kalian Semua Ini Monsternya Terlalu Banyak Dan Ternyata Disitu Ada Boss Monsternya Wah Itu Ada Si Pemimpin Lizardman Itu Red Lizardman Waduh Ternyata Itu Adalah Komandannya Komander Lizardman Ia Adalah Boss Dari Para Lizardman Gili Bener Dan Oke Lizardman Itu pun Langsung Menyuruh Anak Buahnya Untuk Serang 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 Perang Perang Dan Ya Para Lizardman Itu pun Langsung Melompat Mereka Semua Menyerang Para Player Yang ada Disitu Ya Takemichi Dan Dua Cewek Itu pun Bersiap Untuk Bertahan Dan Takemichi Langsung Senyum Semringah Akhirnya Ada Monster Juga Yang Bisa Gue Jadikan Mainan Kemudian Yuri Malah Berteriak Lundungi Takemichi Lindungi Lindungi Oke Siap Yuri Lundungi Takemichi Ya Elah Shimana Dan Juri Malah Melindungi Takemichi Lah Gimana Gue Kan Mau Ngekill Ini Malah Dilindungi Waduh Waduh Malahan Tapi Mereka Berdua Malah Serius Melindungi Takemichi Takemichi Malah Tidak Enak Melihat Mereka Berdua Waduh Ini Gimana Sih Hei Jangan Bengong Saja Kau Juga Harus Ikut Bertarung Yaelah Gue Kan Mau Tarung Kenapa Kalian Tahan Ini Berbahaya Takemichi Kau Harus Mundur Ini Sangat Berbahaya Ayo Kita Mundur Waduh Malahan Cemen Banget Ya Si Yuri Malah Ketakutan Itu Dan Ya Mana Langsung Menyerang Paralizatman Ya Tidak Gentar Sekerit Pun Kemudian Yuri Pun Sadar Ia Langsung Menyerang Paralizatman Itu Dengan Magic Power Dan Oke Deminator Pun Nyengir Melihat Mereka Semua Menyerang Dan Takemichi Malah Ditinggal Ya Wala Wala Ia Malah Berdiri Ia Tidak Ngapa Ngapain Semua Lizatman Malah Diserang Sama Anggota Partinya Waduh Ya Dikira Lemah Malah Akan Jadi Ngangkur Ini Tadah Gimana Sini Dan Jir Deminator Malah Menyerang Si Lizatman Commander Tapi Si Commander Itu Malah Balik Menyerang Ia Mau Menebas Si Deminator Dan Waduh Waduh Powernya Kuat Banget Si Deminator Malah Terlempas Itu Ia Terlempas Karena Serangan Si Lizatman Merah Tapi Ya Ia Berhasil Berdiri Kembali Ia Berhasil Menahannya Dengan Timingnya Itu Agah Tapi Cerang Malahan Si Deminator Menginjak Jebakan Waduh Gaswat Takemichi malah Merasakan Sesuatu Yang Menyeramkan Dan Ternyata Wajir Yang Malah Kena Jebakannya Bangke Bener Si Deminator Yang Menginjak Dia Yang Malah Kena Jebakannya Waduh Waduh Kampret Kampret Malah Guit Jatuh Dada Yah Si Yuri Dan Si Mana Pun Khawatir Ia melihat Temannya Si Takemichi Yoshito Malah Jatuh Dari Lubang Waduh Gaswat Dada Dan Yah Takemichi pun Terjatuh Ia tidak Ada yang Menolong Tapi Yah Ia kesal Banget Aku dari Tadi cuman Berdiri Doang Tidak Ngapa Ngapain Saatnya Untuk Beraksi Dan Ia Melompat Lompat Dan Ia pun Jatuh Dengan Gaya Wanjin Kemudian Ia sampai Di bawah Dan ternyata Walah Di bawah sini Malah Monsternya Ganas Dan ternyata Disitu Ada Monster Commander Lizardman Gile Ternyata Ada banyak Juga Lizardman Seperti ini Sepertinya Yang di atas Itu Bukan Boss Monsternya Walah Malah Disini Ada Banyak Waduh Waduh Dan Yah Si Takemichi Pun Tersenyum Akhirnya Gue bisa Tarung Boss Dari Tadi Gue Diabaikan Oke lah Sekarang saatnya Untuk menunjukkan Skillku Yang sangat-sangat Aku nantikan Oke dah Kalian semua Ayo kita Main-main Ya Takemichi Takemichi pun Mengeluarkan Auranya Ia juga Mengeluarkan Pedang Yang baru Ia beli Oke lah Langsung Gas Ken Tapi Ya Para Commander Lizardman Malah Ketakutan Ia malah Merasakan Ancaman Yang sangat-sangat Mengerikan Tapi Ya Takemichi Malah Dikepung Sama Commander Lizardman Ada Banyak Banget Itu Lizardman Dan Tung Jir Takemichi Langsung Berlari Ia langsung Menuju Para Lizardman Itu Dan Bersiaplah Para Lizardman Kubruk Akan aku Tebas Kalian Semua Dan Ya Para Commander Lizardman Itu pun Langsung Melihat Takemichi Ia Mau Menyerang Takemichi Secara Bersamaan Takemichi Pun bersiap Untuk Menghadapi Para Commander Lizardman Itu Dan Itu Dia Ada Lizardman Yang Melompat Ia Mau Menebas Si Takemichi Wah Takemichi Melihat Itu Dengan Baik Kemudian Takemichi Pun Langsung Memasang Kuda Kuda Dan Bersiaplah Kau Dan Tai Ya Si Lizardman Itu Langsung Diserang Dengan Kecepatan Dan Kekuatan Dari Takemichi Yang Sangat Over Power Dan Ya Ia pun Langsung Bersiap Kembali Dan Slash Jir Langsung Potol Jadi Dua Itu Gile 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 Takemichi Bener Tanpa Ampun Kemudian Ada Dua Lizardman Lagi Yang Menyerang Takemichi Ia melompat Dan Mau Menghajar Takemichi Dan Jir Takemichi Malah Langsung Melompat Ia Menghindari Semua Serangan Dari Komander Lizardman Itu Dan Kemudian Bersiaplah Kalian Berdua Dan Shrash Waduh Waduh Malah Kan Potol Itu Ya Dua Lizardman Itu Langsung Potol Instant Kildada Ngeri Banget Takemichi Dan Oke Takemichi Pun Terdiam Sebentar Ia Mau Merasakan Kekuatannya Yang Overpower Ia Pun Menatap Semua Lizardman Ada Disitu Ya Apa Kalian Bersiap Untuk Pindah Alam Mumpung Aku Lagi Bosan Ini Kalian Semua Harus Bersiap Ya Buat Aku Puas Ya Kita Main Sampai Puas Ya Wah Wah Ini Ini Seperti Bermain Petak Umpet Ya Jir Bangke Ya Pala Lizardman Itu Langsung Ngamuk Mereka Marah Ya Mereka Marah Karena Dijadikan Mainan Dasar Manusia Kutuk Kumpret Dan Waduh Takemichi Langsung Berlari Ke alah Gerombolan Si Lizardman Merah Itu Ya Dan Sres Modar Sres Modar Sres Sres Modar Semua Itu Gile Bener Takemichi Tanpa Ampun Itu Ia Langsung Mendebas Semua Yang Ada Disitu Tanpa Sisa Gile Kecepatannya Dan Kekuatannya Sangat Overpower Dan Sres Waduh Waduh Malahan Dicincong Itu Lizardman Wah Wah Ngeri Buangat Ini Selaki Michi Gile Bener Dan Akhirnya Lizardman Yang tersisanya Diketakutan Mereka Semua Melihat Pemandangan Yang Mengerikan Teman Teman Mereka Langsung Instankil Malah Ada Yang Dicincong Itu Gile Bener Ini Manusia Waduh Waduh Hei 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 Kalian Mau Pergi Kemana Kalian Tidak Akan Lari Kan Aku Masih Belum Buas Bermain Ya Waduh Malahan Dan Sres Jir Mudar Mudar Sisa Sisa Satu Lizarman Langsung Nangis Waduh Malahan Ia Malah Menangis Ia Minta Tolong Diampuni Akan tetapi Aduh Mudar semua dah Di sensor itu yang tinggal satu itu Kasian amat Ya Takemichi pun langsung menghela nafas Karena semuanya telah selesai Njir Habis semua dah Komander Rizadmennya K.O. semua Kemudian disitu Takemichi melihat ada ruangan Itu bukan ruangan ya Itu adalah anak tangga Ya Takemichi pun berjalan di anak tangga itu Sepertinya itu adalah anak tangga Untuk kembali ke tempat awal Dan bener Itu ada pintu Dan pintunya terbuka Ada Takemichi disitu Itu dah Dan ternyata Aduh Akhirnya sampai sini juga Rasanya capek sekali Sudah puas gue main-mainnya Gue mau istirahat Boi Takemichi Kau ada disitu ya Kenapa kau malah berdiri disitu Ya 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 Itu disitu ada tangga neng Apakah kau baik-baik saja Takemichi Coba lihat Apakah kau baik-baik saja Lihat-lihat Lihat-lihat Lah Semuanya baik-baik saja Walau-walau Syukurlah kau baik-baik saja Takemichi Aku sangat mengkhawatirkanmu Aku kira kau terjatuh dan modar Waduh Malahan Kenapa kau malah mengkhawatirkanku Ya iyalah Cuk-cuk Kau itu Jatuh dari jebakan Aku kira Kau sudah Modar disitu Waduh-waduh Kau bener-bener membuatku khawatir Wah Terima kasih Sudah mengkhawatirkanku Tapi aku mau tanya Takemichi Kenapa kau baik-baik saja Apakah disitu tidak ada monster Ya aman sih Tidak ada monster satu pun Jil Tidak ada monster satu pun Ya gimana ya Semuanya sudah modar Walau-walau Itu dia ya Seperti tumbukan sampah itu Lizardman merahnya Gili bener Dikil semua Kemudian Takemichi bertanya Dimana si Deminator Kenapa ia tidak ada Ya Manapun menjelaskan Kalau si Deminator Telah pergi ke ruangan Bos Soalnya Lizardman disini Sudah habis semua Dikil samanya Jadi Ia langsung menuju Ke ruangan Bos Waduh-waduh Malahan Aku sangat kesal sekali Kenapa ia malah meninggalkan Temannya sendiri Itulah kenapa Aku tidak ingin Berparti dengannya Waduh-waduh malahan Tapi mana Yuri Aku sangat berterima kasih Kepada kalian berdua Ternyata kalian peduli Kepadaku Aku berterima kasih ya Kalian sudah khawatir Denganku Walah Dia omongin seperti itu Mana sama Yuri Malah tersenyum malu Waduh-waduh Malahan Dan ok Ayolah kita ke ruangan Bos Kita harus menyusul Si Deminator itu Jangan biarkan Ia menikmati Bosnya sendirian Agandu Tapi Waduh Ada apa itu Ya Takemichi menyadari sesuatu Dan itu dia ya Itu ada monster Commander Lizardman Yang masih hidup Waduh-waduh Ia tepat ada di belakang Yuri sama mana Dan ia pun langsung Melompat Waduh Gaswat Ia mau menyerang Si Yuri Waduh Yuri Kau harus cepat Pergi dari situ Yuri Yuri Awas Dan Shri Jir Si Lizardman itu Langsung Mendebas Yuri Yuri Tidak sadar Ia malah menoleh Dengan santenya Yah Takemichi pun Langsung bergerak Ia akan menolong Yuri Dan Woke Langsung Anjang-anjang Untuk bergerak Dan Tum Jir Ia langsung Melompat Dengan kecepatan Tajam Dan Tentang Yah Takemichi berhasil Mengejar si Lizardman itu Dan menahan serangannya Ia berhasil Menyelamatkan Yuri Dari serangan Komander Lizardman ini Dasar bangke Wah Si Yuri Kaget Ternyata Ia mau diserang Sama Lizardman Untung Ada si Takemichi Dan Woke Manapun langsung Melompat Ia akan menolong Temannya itu Dan Shri Jir Ia langsung Ngekill Si Lizardman itu Ia mengkillnya Dengan tebasan Slesing Dan Ya Moder dari Lizardman Moder dari Shri Diserang sama Simana Walau Itu sangat Berbahaya Sekali Untung Kau bisa Melamatkan Yuri Takemichi Wah Wah Yah Takemichi pun Bersyukur Semuanya telah Beres Bisa-bisanya Tersisa Satu Kadal Waduh Malahan Yah Yuri pun Berterima kasih Kepada Takemichi Ia berterima kasih Sambal malu-malu Kucing Waduh Malahan Dan oke Takemichi pun Jadi malu-malu Kucing sendiri Itu Dada Ia malah Jadi ngelak Apa-apaan Datuk cewek Yah Si mana pun Cengengesan Itu ya Melihat mereka Berdua Waduh Kemudian Mana bertanya Kenapa kau Bergerak sangat cepat Sekali Takemichi Apakah itu Skillmu Ya jelas Ini adalah Skillku Aku telah Memperoleh Skill baru Itu adalah Skill bergerak Dengan cepat Wala Wala Sepertinya kau Bertambah kuat Ya Takemichi Waduh Ternyata Takemichi masih Menjemputkan Kekuatannya Padahal Itu bukan Skill bergerak Cepat Tapi memang Itu Panel statusnya Yang sangat-sangat Overpower Waduh Dan Wokina Beberapa saat Kemudian Takemichi Dan Dua temannya Berhasil Masuk ke Lantai 5 Mereka akan Menyusul Si Nogishi Deminator Untuk melawan Boss dungeon Ini Kemudian Takemichi Mengecek Statusnya Ternyata Ia naik level Ya Ia naik level Dari level 8 Menjadi level 10 Dan beberapa Status yang Meningkat itu HPnya Meningkat 40 Attacknya Meningkat 2 Dan Abilitynya Meningkat 1 Jir Supu banget Geda Tapi Yang membuat Takemichi Bingung Adalah Kenapa Ia cuma Naik level 2 kali Padahal Ia telah Ngekill Setumpuk Lizardman Ya Lizardman Commander Lagi Kenapa Malah cuma Naik level 2 kali Aneh Bener Ini Dada Malahan XP Pointnya Ia dapatkan Sangat-sangat Kecil Ini malah Lebih baik Moda Raja Daripada Naik level Walau Walau Malahan Tapi Adalah Sementara Seperti ini dulu Gak apa-apalah Mumpung Masih memiliki Poin status Ia akan menjadi Lebih kuat lagi Jika ia memiliki Poin status Yang seperti ini Oke Lagas Ken Kemudian Juri Panik Ia melihat Sesuatu yang Menyeramkan Itu dia ya Itu adalah Pintu dari Boss Dungeon Walau Walau Pintunya Gede banget Itu Ya Mereka bertiga Telah sampai Di Boss Dungeon Lantai 5 Gile Gile Mana kaget Kalau ia berhasil Mencapai Boss Dungeon ini Tapi Ya Apakah kita akan masuk Sepertinya Boss Dungeonnya Akan kuat sekali Lebih baik Kita mempersiapkan diri dulu Kita turun dulu Ke lantai 1 Dan membeli Beberapa perlengkapan Soalnya Perlengkapanku Masih kurang ini Wajir Apakah kau takut Bang Kenapa kau mengatakan Aku takut Dasar kupret Kupret Tenang 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 Jangan marah Marah Kau sensi Banget Wala Ya Tenang aja Kalian berdua Kalian cuman Melihatnya saja Kita akan Menghajar Si Boss Dungeon ini Lagian Si Nogishi Deminator Itu kan ada Di dalam Jadi kita akan Mengeceknya juga Dan Oke lah Takemichi pun Membuka Ruang dari Boss Dungeon Lantai 5 Dan terlihat Itu ya Terlihat Ada Monsternya itu Dan Jir Ada seorang Yang terlempar Ketika Takemichi Masuk Walau Apa Ada Dan ternyata Jir Malahan Itu Boss Dungeonnya Sangat-sangat Gede Takemichi Yang melihat itu Jadi Merasa Kecil Dada Gili Bener Dan Siapa lagi Itu Yang nabrak Tembok Itu sangat Menakutkan Ternyata Itu teman Parti Takemichi Ya Terkena Serangan Dari Boss Dungeon Tapi Ia masih hidup Itu Dan Woy Itu dia Si Nogishi Deminator Ia masih Baik-baik Saja Wala Woy Takemichi Kau masih hidup Aku kira Kau sudah Mudar Ucap Si Nogishi Waduh Malahan Kau masih hidup Oke lah Kalau gitu Kau lihat saja Pertarunganku ini Ini adalah Areaku Ya Kau akan melihat Bagaimana Kehebatan dari Sang Deminator Nogishi Dan Oke lah Itu dia Monster nya Itu adalah Boss dungeon nya Yaitu Ok Lord Gili Gili Ia Meraum Meraum Dengan penuh Amarah Dan Ia pun Langsung Melompat Ia membawa Kampak yang Besar Ia akan Menebas Si Nogishi Deminator Waduh Awas Nogishi Itu berbahaya Tedang saja Boss Kau lihat saja Gak usah Berisik Dan Serangan Ok Lord nya Langsung Ditahan oleh Nemesis Itu adalah Skill tameng Dari si Nogishi Sang Deminator Ya Itu bercahaya Dengan terang Dan menghentikan Serangan dari Si Ok Lord Dan Ya Ok Lord itu Diserang oleh Tamengnya si Nogishi Wah 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 Ternyata Tamengnya juga bisa Menyerang Ya Ya Kemudian Si Ok Lord itu Langsung mundur Ia tahu Kalau tamengnya itu Sangat berbahaya Waduh Malahan Kau sepertinya Takut dengan senjata ini Ya Kau harus melihatnya Sampai akhir Ya Kau akan tahu Ketika kau Merasakan sakitnya Diserang oleh Tameng ini Dan kau Takemichi Kau harus melihat Kemampuanku yang Sangat hebat ini Kau harus tahu Kemampuan dari Seorang salian Jera tingkat Menengah Dan Jir Aura dari Si Ok Lord itu Langsung memanas Dan itu Langsung menyerang Si Nogishi Yang siap Untuk bertahan Jir Malahan Kemudian Di sisi lain Si Yuri malah Menolong Orang yang Menabrak tembok tadi Ya Itu adalah Rekan party Dari Nogishi Apakah kau baik-baik saja Tuan Santai Neng Santai Aku baik-baik saja Terima kasih Sudah menyembuhkanku Dan itu dia ya Nogishi Ia masih bertahan Untuk menerima serangan Dari si Ok Lord Gile-gile-gile Ya Nogishi Benar-benar Overpower Dalam war bertahan Ia sangat Percaya diri sekali Dengan tamengnya itu Ya Takemichi sampai Heran dengan tamengnya itu Itu benar-benar Kuat sekali ya Diserang seperti apapun Tidak berhasil Tergores sedikit pun Dan kemudian Gile-gile-gile Itu serangan Overpower Dari si Ok Lord Tapi Ya Itu bisa dihentikan Oleh si Nogishi Ia langsung Tersenyum Serangan Ultimo itu Sangat cemen Sekali Bos Dan ya Si Ok Lord itu Langsung marah Ia meraung Di hadapan si Nogishi Sang Demi Nator Tapi si Nogishi Diam saja Menerima Auman itu Dan ternyata Ok Lordnya Langsung mengangkat Kampaknya lagi Ia akan menyerang Nogishi Dan tos Jir diserang bertubi-tubi itu Si Nogishi Agaknya Agaknya tapi Ya elah Cuman itu doang ya Aku masih hidup bro Kau ternyata Cemen sekali ya Kau lihatlah Ini dia Tamengku Tameng Hermesis Kau harus tahu Ini monster Boro Dan ya Si Takemishi pun Berdiri saja Di situ Ya tahu Kalau Nogishi itu Sangat-sangat Overpower Bekat Tameng Hermesis Ya itu Tameng Levelnya Level legendaris Itu adalah drop item Dari boss lantai satu Gile ni orang Ia memiliki item Yang bagus Waduh Waduh Malahan Ia cuman mengandalkan Tamengnya aja Bagaimana Ia mau menyerang Kemudian Si Ok Lord itu Kembali menyerang Dengan kambak besarnya Si Nogishi pun Langsung bersiap Kembali dengan Tamengnya Dan Taw Reflektor Wah Ternyata Ia bisa menggunakan Skill reflektor Si Ok Lord itu pun Langsung terhempas Ia terlembar Ke belakang Dan oke Teman-teman Nogishi pun Langsung meluncur Tajam Ia akan menyerang Si Ok Lord itu Dan Serang Berhasil diserang Itu dah Si monster boss itu Langsung kesakitan Dan oke Sekarang giliran Dari si Nagashi Dan ya Ia pun melompat Dengan tajam Ia akan menghajar Si Ok Lord itu Dengan tamengnya Rasakan ini Pun Efektif Ya Si Nogishi Langsung Menghantam Kepala dari Ok Lord Ok Lord itu pun Langsung kesakitan Parah Dan ia pun Modar Jir Malah sekali Jotos Langsung modar Itu bossnya Walau Walau Cemen sekali Itu bossnya Waduh Malahan Bagaimana Takemichi Kau melihat Kekuatanku kan Kekuatanku sekarang Sudah sangat-sangat Overpower Boss monster seperti ini Sangat mudah Aku kalahkan Walau Walau Kau jangan berdiam diri saja Takemichi Akuilah Kalau aku itu Sangat-sangat Kuat Ya Kau memang Kuat ya Pertahananmu itu Sangat kuat sekali Tapi Ya Itu semua kan Berkat tamengmu ya Kau itu kuat Karena tamengmu Walau Kau iri ya Takemichi Jir Malahkan Dibilang iri Ya Si mana Jadi kesal Buang Nih orang Sombong Amat Kemudian Teman Nogisi Melihat ada Sesuatu disitu Dan itu Adalah Harta Ya Itu adalah Hadiah Dari mengalahkan Boss dungeon Waduh Waduh Gile Itu peti harta karunnya Nogisi Kita harus mengambilnya Wah Mantap Itu milikku Itu milikku Itu milikku Oke lah Ayo kita buka Wah Ini peti harta karun yang sama seperti Tameng Nemesis Apakah ini Hitam yang seperti Tameng Nemesis ya Ayo lah dibuka Dibuka Ayo dibuka Dan ternyata Yah Si Takemichi menyadari Kalau itu bukanlah hadiah Itu adalah Sebuah jebakan Yang menyadari Dengan auranya yang sangat jelas Woy Nogisi Berhenti berhenti Jangan dibuka Tapi Waduh Malah dibuka Waduh Waduh Tolol Tolol Kenapa kau buka Dan itu malah memancarkan cahaya Takemichi terkena cahaya itu Juri dan mana juga terkena cahaya itu Dan semuanya pun Langsung terkena oleh Jebakan dari peti harta karun itu Waduh Semuanya telah terjebak Dan semuanya Langsung kaget Waduh Malahan Yang paling kaget itu Adalah Sino Gisi Soalnya Peti hartanya Kosong melompok Jir malah kosong melompok Yang kemudian Woy Ya elah Ini ada magic skill Ya ini magic skill area Ini berbahaya Cepat kabur dari sini Cepat-cepat kabur Kabur Tapi terlambat Dan Woy Semuanya telah berpindah lokasi Ya ternyata itu adalah skill teleport Nogishi dan teman-temannya Langsung di teleport Langsung di teleport ke suatu tempat yang besar Ini tempat apa anda Takemichi bingung sekali Ini tempatnya sangat luas sekali Apakah ini Masih di magic tower Hermes Ya Mana dan Juri Jadi khawatir Mereka pun langsung bersihaga Dengan kekuatannya Tapi si Nogishi tampak panik Ya Ia ketakutan Soalnya Nogishi pernah berada disini Ia langsung panik itu Ia keringat dingin Waduh Waduh Jangan seperti ini Ini adalah Boss monsternya Ini boss monster sesungguhnya Waduh Waduh Gaswat Hei Nogishi Apa yang aku katakan Kita harus pergi dari sini Kita harus pergi dari sini Kita harus menghindari tempat ini Apa maksudmu Dan itu dia ya Itu muncul dah Boss monster sesungguhnya Gili Gili Waduh Apa maksud Nogishi Ya Ternyata itu Boss monsternya muncul Tangannya gede banget Kakinya gede banget Dan itu dia ya Itu adalah Boss monster sesungguhnya Itu bossnya Duduk dengan tenang Badan yang gede banget Boss Dan ternyata Itu adalah Boss monster sesungguhnya Dari magic tower Hermes Waduh Waduh Gaswat Tapi sayangnya Bersambung Malah 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 Bersambung Oke kan Semuanya terima kasih Sudah mau menonton Wibu Center Full 1 jam Mantap sekali Gimana alur ceritanya Ya Si Takemichi Yoshiro ini sangat menarik Sekali ya Dari Cupu Menjadi Overpower Gile 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 Dan ya Kita nantikan lagi ya Kisah selanjutnya dari Takemichi Yoshiro Di alur cerita Selanjutnya Dan ya Jangan lupa ya Di like Comment dan di subscribe Oke terima kasih Salam Cus Wush